selamat menikmati kali ini saya mau berbagi info soal merek-merek parfum refill yang tentunya ini video mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman ini saya jelaskan secara pengetahuan pribadi saya pokoknya simak terus video saya sampai habis ya nah teman-teman pasti ngerti ya di refill parfum atau teman-teman yang suka isi ulang parfum nah ini saya berbagi info kepada teman-teman setelah lama ya saya bergelut di parfum menemukan bahwa satu toko parfum itu rata-rata menggunakan brand parfum yang berbeda-beda kayak contohnya ada namanya angel woman bulgari aqua, bulgari ekstrim atau apapun nah satu toko itu rata-rata menggunakan satu merek brand parfum nah jadi gak sama nih teman-teman kalau ada yang bulgari aqua nah ini contohnya gini bulgari aqua nah diproduksi dari laverne ada dari merek ini benberg ada dari lbm dari parfec dari mane dari la banyak banget ya brand parfum nah pertanyaan pasti banyak banget dari teman-teman itu yang timbul brand apa sih yang bagus untuk jenis parfum terus terang dari sekian banyak produk yang saya beli contohnya ya kayak Sarah Jessica Parker itu di banyak merek itu banyak tapi uangnya itu berbeda nih teman-teman contohnya dari Luzi juga ya brand menurut saya bagus dan harganya juga lumayan tapi Sarah Jessica Parker antara satu dan yang lainnya itu berbeda ada yang lebih manis ada yang lebih kayak kerempah ada yang lumayan ngepas pokoknya banyak variasinya jadinya saya gak menentukan brand itu harus mirip aslinya kalau untuk keperluan pribadi saya saya lebih suka ketika saya cium oh ini uangnya enak jadi gitu ya tapi balik lagi kalau teman-teman ada yang suka lebih mirip aslinya jadi digunakan lebih pas itu juga beda ya karena kalau saya ini kan koleksi parfum tuh buat pribadi kadang-kadang buat pergi buat apa nah sedikit sharing nih teman-teman merek parfum itu banyak banget yang saya gunakan dari Parfek dari Mane dari Labor dari Cemarom dari Laverne dari Benberg dari LBM nah ada Philip Grace juga nah ada dari Chemdex nah ini saya edukasi aja teman-teman mungkin kalau yang pertama itu Chemdex Chemdex itu yang saya suka itu kalau di online shop dia menjual yang pack 100ml atau bibit atau bibit yang masih segel botol aluminium ini dia 100ml ada jadi kualitas bibitnya itu di dalam ini baik gitu ya menurut saya karena saya nggak terlalu suka kalau beli bibit parfum itu yang datangnya itu botol plastik kayak gini itu dari Chemdex ya kalau dari Philip Grace ini rata-rata dia itu ngeluarin parfum-parfum ke arah parfum sholat ada melati kraton ada mawar kraton ada wangi seribu bunga ada pokoknya arah-arahnya ke parfum rempah-rempah atau wangi yang ke arah satu tipe kayak mawar ya mawar aja gitu ya nah itu dari Philip Grace nah produknya sebotolnya khas banget kayak gini dia masih plastik tapi untuk kategori ini disimpan lama pun dia tetap bagus saya salut sama bibit dari ini Philip Grace nah ngomong-ngomong kalau dari Luzi ini saya simpan Luzi ya tapi gak ada merek karena saya beli sendiri nah karena Luzi itu bagus dia harus beli kuantiti besar dia tidak mengeluarkan yang 100ml mini-mini gini gak tapi saya langsung tempatin ke sini Luzi itu kategori bibit parfum yang bagus menurut saya daya tahan awet juga untuk tingkat wangi itu lebih smooth lebih gak kenceng tapi lebih enak menurut saya nah tapi gak menutup kemungkinan juga merek lain juga bagus nah kalau Sarah Jessica Parker itu saya beli dari LBM beberapa saya beli Sarah Jessica ini yang menurut saya wanginya enak pas ya tapi kalau merek lain menurut saya ada yang sedikit strong bukan strong sorry fresh agak kurang jadi saya milih hanya beberapa nah kalau dari Benberg ini yang saya suka harganya juga murah tapi isinya banyak nah ini botol segini aja harganya juga gak mahal-mahal banget isinya banyak untuk daya tahannya ini Benberg ini bagus 10-12 jam bibit nah ini saya beli nah saya beli ini Javi Vision ini wanginya enak banget Javi Vision ini lebih mirip ke Jaguar sebetulnya tapi wanginya ya dari Benberg ini banyak banget pilihannya buat kalian dan satu lagi dari La Verne waktu beberapa video lalu saya bahas soal bakarat nah La Verne ini mengeluarkan bibit 100 ml botolnya emas dan kualitasnya juga bagus untuk bibit kalau ada pertanyaan bibit apa sih yang kalian yang masih di-pack itu jarang hanya ada dari Cendek La Verne dan yang lainnya itu jarang gitu ya untuk masih pack aluminium rata-rata masih segel kayak gini repack nah ini dari brand-brandnya ada pertanyaan juga nih dari teman-teman bibit apa sih yang wanginya awet semua bibit itu bagus tapi ini semua merek ini memiliki karakter masing-masing kelebihannya masing-masing di setiap produk mereka contohnya satu jenis wangi tapi beda merek dia punya brand ini lebih manis lebih strong nah nanti kalau kalian bingung gitu ya bagus apa jenis wangi yang kalian suka itu kalian bingung kalian tinggal komentar aja di saya nah ngomong-ngomong soal toko parfum nih teman-teman yang biasa saya beli nanti pokoknya kalian nonton aja di video selanjutnya nanti saya akan bahas total toko-toko parfum di online shop yang biasa saya beli nah gak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang nonton video saya sampai habis mudah-mudahan ngobrolin brand-brand parfum ini bermanfaat dan nambah wawasan buat kalian semua saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax